Alhamdulillah Waktu Presiden Joko Widodo berharap Kahmi dapat turut berperan dalam pembangunan karena tantangan Indonesia ke depan semakin berat. Selain itu, di era serba digital, perubahan dan tantangan yang terjadi sangat terbuka. Menanggapi hal itu, Koordinator Presidium Kahmi, Mahfud MD, mengatakan pembangunan di Indonesia harus memihak kepada kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia, termasuk dalam pengelolaan sumber daya alam. Dan sumber daya alam kita jangan sampai hanya minimasi odak-odak harus memihak kepada bangsa sendiri. Setiap daya pembangunan itu. Dalam UNAS kali ini, selain membahas mengenai berbagai isu terkini bangsa, juga akan dilakukan pemilihan Presidium Kahmi periode 2007 kelas hingga 2022. Sebanyak 28 alumni himpunan mahasiswa Islam yang berasal dari berbagai profesi berbeda akan bersaing untuk menjadi Presidium Kahmi. Dari Medan, Sumatera Utara, Septianda Perdana, Kantor Berita Antara Muartaka.